di channel saya ebrok channel semoga keadaan pemirsa dan keadaan sehat wabiat tanpa kurang satu apapun kali ini saya akan bahas masalah letak posisi nomor rangka dan nomor mesin dari Suzuki Jimny tahun 86 ini karena mobilnya udah dicet ulang jadi nomor rangkanya itu sedikit ada udah dikerok ulang mas bukan ikat bukan di ketok ulang ya tapi karena keduduk cahit jadi cahitnya diamblas itu nomor rangkanya kalau nomor mesinnya sih masih normal semua yang masih bisa dilihat dengan jelas posisinya emang agak ribet karena kalau nomor mesin itu adanya ya daerahnya panas dekat-dekat namanya juga mesin kalau habis jalan kita cek pasti panas otomatis seperti itu untuk lebih jelasnya jadi saya jelaskan satu persatu seperti biasa nomor mesin dulu yang akan saya tunjukkan posisi nomor rangkanya oke untuk lebih jelasnya lagi kita saksikan bersama-sama oke pemirsa disini letak nomor mesinnya dekat karburator dekat dinamustater nah disitu Oke kita masuk biar lebih jelas nah disitu disini itu nomor mesin yang sudah terlihatkan jelas sekali oke itu tadi posisi dari nomor mesin Suzuki Jimny tahun 86 kebetulan tidak terlalu panas karena bukan dibawa S house atau dibawa eh eh sisa buang tapi adanya di daerah eh in house apa untuk jalur bensin masuk jadi tidak terlalu panas posisinya nah itu saya kasih kotak sengaja biar lebih jelas nah selanjutnya kita amati atau kita cek nomor rangka kita dari Suzuki Jimny tahun 86 atau banyak juga yang nyebut Jimny super seperti itu nanti untuk lebih jelasnya kita lihat saja di videonya langsung nah oke sekarang di nomor rangka nomor rangka tidak jauh dari nomor mesin Nah tuh disitu posisinya di situ seperti anak panah nah disitu nomor mesinnya eh nomor rangkanya maaf nomor rangkanya terdekat dengan itu nah disitu 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 oke disitu letaknya oke pemirsa tadi sudah kita lihat nomor posisi nomor mesin dan nomor mesin dan nomor rangka dari Suzuki Jimny tahun 86 atau sering juga orang nyebutnya Jimny super lah atau apalah yang jelas itu setelah Jimny jangkrik angkatannya dan sebelum katana posisinya enggak terlalu sulit dan terdekat antara nomor mesin dan nomor rangka itu dekat tinggal buka kap nomor mesin nomor rangka udah terlihat jadi tidak harus mongkar mongkar apa atau kita buka apa enggak usah karena posisinya udah itu dan juga posisi rangkanya menurut saya si aman tidak sampai kena air hujan jadi gampang kropos saya rasa enggak dan nomor mesin juga bagus posisinya disitu lah terus juga setelah tadi yang kita lihat itu nomor rangkanya belum ada las-lasan pas las-lasan cuman emang tadinya dicek ketutup terus diamplak bukan diamplas ya dibuang ceknya jadi dia agak sedikit beda dengan yang disebelahnya supaya nomor rangkanya kelihatan kalau sepertian informasi mengenai nomor mesin dan nomor rangka dari Suzuki Jimny tahun 86 semoga bermanfaat bagi pemirsa juga bagi saya khususnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh